Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Zikmari Tutorial Homeset Di video kali ini saya mau tutorial tentang cara membuat headboard cover atau sarung pembungkus sandaran kasur, caranya mudah sekali, saya butuh 2 bahan, 1 motif dan 1 yang polos, ukurannya yaitu lap panjang kesampingnya 160 cm dan tinggi sandarannya 45 cm dan ketebalannya 4 cm langsung saya praktekkan dan jangan lupa untuk selalu terus mengikuti channel saya dengan cara subscribe like dan komen, karena saya akan bikin tutorial-tutorial macam-macam apa yang pernah saya buat, saya akan berbagi ilmu kepada kalian, dan terima kasih sudah menonton, langsung ke tutorial, ini sandaran headboard kan kayak gini ya ini kasurnya kan nah ini ketebalannya ini panjangnya 160 cm panjang ke samping, kemudian tinggi sandarannya kan 45 cm dan ini untuk ketebalannya 4 cm sandarannya seperti ini kan, bentuknya kemudian cara memotongnya seperti ini, kita bikin pola belakang pola belakang dengan ukuran panjang 160 cm lebar 45 cm karena ini ketebalannya 4 cm kita kasih kelebihan 5 cm 4 untuk ketebalan dan 1 cm untuk kampuh untuk menjahitnya jadi ini ke kanan 5 cm ke kiri 5 cm ke atas juga 5 cm ini 5 cm dan untuk yang bawah ini cukup untuk kampuh bagian bawah kita kasih 2 ya 2 cm untuk bagian bawah 2 cm jadi hasilnya untuk yang bagian belakang B ini belakang belakang polos saya pakai polos jadi motongnya yaitu panjang 160 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 10 cm hasilnya 170 cm kemudian untuk lebar lebarnya 45 cm ditambah 5 cm ditambah 2 cm ya kan ini 45 cm ditambah yang atas 5 cm yang bawah 2 cm jadi 45 cm ditambah 7 cm hasilnya 52 cm jadi ini kita potongnya ini ini polos kemudian yang depan ini yang depan 160 cm ini semua kita kasih kelebihan 1 cm ini 1, 1 ke sana ke atas 1 cm ke sisi kiri 1 cm semua 1, 1, 1, 1 kecuali yang bawah yang bawah tetap 2 cm jadi yang bawah 2 cm dan cara memotongnya yaitu panjangnya 160 cm ditambah 1 ditambah 1 jadi 162 cm dan yang tingginya dan yang tingginya lebarnya 45 cm ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ya jadinya 48 cm jadi yang depan ini motif dan yang belakang ini saya pakai polos ya sudah jelas ukurannya sekarang kita akan memotong kain ini saya sudah potong ini yang bawah ini tadi yang motif ya yang depan dan ini untuk yang belakang sesuai dengan pola yang saya buat ini kain beserta ini busa angin busa angin ukurannya sama dengan kainnya sekarang saya akan berlanjut ke rempel-rempelnya ini rempel-rempelnya saya pakai marun dengan mocha yang marun ini sekitar lebih kurang 9 sampai 10 meter ya ini dengan lebarnya 15 cm dan yang ini mocha ini sekitar 3 meter 3 meter sama karena nanti rempelnya tumpuk 3 langsung saya akan praktekkan saya akan langsung menjahit untuk yang bagian depan ini yang kain depan dengan busa anginnya akan saya jahit jadi satu selamat menikmati 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 untuk bagian selamat menikmati 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 yang bawah juga sudah saya obras ini semua saya obras yang bagian bawah sudah saya obras kemudian sekarang akan saya jahit kelim 2 cm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati